Belasan jurnalis dari berbagai organisasi seperti Aji, IJT dan PWI menggelar aksi tutup mulut dan berdemonstrasi di kantor DPRD Sultra. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah pasal di RKUHP diduga bermasalah yang telah disahkan oleh pemerintah melalui DPR RI. Dengan membawa spanduk serta aksi menutup mulut menggunakan lakban, belasan jurnalis mendatangi kantor DPRD Sultra dengan berjalan kaki dari pelataran XMT Ki Kendari. Koordinator Divisi Advokasi Aji Kendari, Laode Kasman Angkoso, mengungkapkan setidaknya terdapat 17 pasal bermasalah yang ditemukan Aji pada RKUHP. Di dalamnya terdapat pasal yang mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat maupun kebebasan dalam berdemokrasi. Hari ini kita melakukan aksi damai dalam rangka menolak RKUHP, pengesanan RKUHP. Karena di dalamnya itu kita menganggap, khususnya Aji itu menganggap ada 17 pasal yang kita anggap bermasalah di dalamnya, yang mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, maupun kebebasan demokrasi. Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh yang menemui para jurnalis, mengaku akan mendukung perjuangan jurnalis dalam menolak sejumlah pasal bermasalah tersebut. Menurutnya, pers tidak boleh dikekang karena memiliki peran untuk melakukan cek dan recek terhadap kebenaran. Memang pembuatan rancangan undang-undang atau apapun juga, termasuk ini, memang ada kontra, pro dan kontra. Tetapi kita harus juga menudukan secara adil dan benar bahwa ada persoalan-persoalan yang belum tuntas. Dari 17 tuntutan kawan-kawan Aji ini, saya kira negara dan DPR harus melihat, mencermati bahwa ada problem. Dan yang dipikirkan ini adalah impact ke depan terhadap peraturan undang-undang ini. Anda bisa melihat misalnya kalau kita ribut tetangga sedikit, kita sudah dihukum setiap tahun. Itu salah satu yang dirasakan. Belum lagi hal-hal yang lain. Dan saya yakin rancangan undang-undang ini masih banyak masyarakat Indonesia belum paham dan tahu. Dan ketika diterbitkan, maka mereka tahu cuma sanksinya. Nah sebenarnya hukum itu ada dua, mengantisipasi dan hukuman. Ini harus kita tegak lurus. Saya kira apa yang disorahkan oleh kawan-kawan ini menjadi kebersamaan kami di DPR untuk senantiasa menirah lanjutnya dan memperjuangkan. Diketahui, Aji menemukan setidaknya 17 pasal bermasalah dalam draft versi 30 November 2022. Memberpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.